Pemirsa seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia tertemper kereta api Singosari tujuan Jakarta Blitar di perlintasan tanpa palang pintu di Telungagung. Korban mengalami patah di kedua kaki serta bagian dada dan tangan. Insiden kecelakaan ini dialami oleh Erwin, warga Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB di perlintasan kereta api Pudensari, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Telungagung. Kanit Gakum, Satlantas Polres Telungagung, Ibtu Dion Fitrianto menyatakan. Kecelakaan bermula saat korban mengendari sepeda motor CB150 dari arah barat. Saat sampai di lokasi kejadian, korban berbelok kiri dan menyeberang rel kereta api. Korban diduga kurang konsentrasi dan tidak mengetahui jika dari arah barat melintas kereta api Singasari tujuan Blitar. Akibatnya motor korban tertabrak dan terpental hingga 30 meter. Terjadi laka kereta antara kereta api Singasari dari Jakarta ke Malang ke Blitar ya kan dengan sepeda motor. Jadi kronologis kereta berjalan dari arah barat tidak ke timur, kemudian sepeda motor bersamaan di depannya. Bersamaan di depannya dia mau belok ke kiri, mau belok ke kiri tanpa memperhatikan kereta tersebut dan juga tidak berhenti, langsung menyebarang aja, kemudian ditabrak kereta api Singasari. Kondisi korban? Untuk korban luka berat, satu orang luka berat. Sekarang dibawa ke rumah sakit dokter Iska. Atas peristiwa ini, diimbau kepada pengguna jalan untuk ekstra hati-hati saat menyeberangi perlintasan tanpa palang pintu. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung Terima kasih telah menonton!